TNI Angkatan Laut Rumah Sakit Angkatan Laut atau Rumkital Dr. Midiato Suratani Tanjung Pina melaksanakan dukungan tes uji pemeriksaan kesehatan bagi calon siswa bintara prajurit karir pria wanita dan tamtama prajurit karir tahun anggaran 2024 Panitia Daerah Lantamal 4 Batam yang dilaksanakan di Ruang Medikal Cekab Departemen Kesehatan Keangkatan Lautan Rumkital Dr. Midiato Suratani pada selasa pagi. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Departemen Kesehatan Keangkatan Lautan atau KADEP KESLA, Kolonel Laut Kesehatan Dr. Hawari Abdi dan didampingi oleh Tim Administrasi Letko Laut Kesehatan Edy Jarot Suryanto, KADIS KES Lantamal 4 Batam, Letko Laut Kesehatan Dr. Gigi Harlambang dan KABAK URI KES Mayor Laut Kesehatan Dr. Christian Bambang Sulistio, Tim MCU Rumkital Dr. Midiato Suratani serta Tim Diskes Lantamal 4 ada pun calon siswa Bintara PK Pria, Wanita dan Tamtama PK tahun 2024 Pada Lantamal 4 Batam yang melaksanakan tes kesehatan tahap kedua kali ini sebanyak 133 calon siswa yang terdiri dari 74 orang calon Bintara Pria, 24 orang calon Bintara Wanita dan 35 calon Tamtama yang berasal dari Panda Batam, Subpanda Ranai, Dapo Singkep, Tanjung Balai Karimun, dan Tarempa Pemeriksaan tes kesehatan tahap kedua yang dilaksanakan di Rumkital Dr. Midiato Suratani difokuskan pada pemeriksaan darah lengkap, urin rutin, fungsi hati SGOT, SGPT, fungsi genjal, hepatitis B tes kehamilan khusus bagi perempuan, pemeriksaan EKG dan ronsentorak, USG khusus calon Tamtama Kepala Departemen Kesehatan Laut Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. Midiato Suratani, Dr. Hawari mengatakan tes kesehatan tahap kedua yang dilaksanakan ini adalah merupakan bagian dari proses seleksi penerimaan prajurit TNI mengingat untuk menjadi prajurit TNI yang nantinya akan mengabdikan diri kepada bangsa dan negara wajib memiliki kondisi fisik yang sehat dan prima Tahap kedua yang dilaksanakan di Rumah Sakit Midiato Suratani pada hari ini adalah bagian dari proses seleksi yang diwajibkan kepada setiap prajurit yang akan masuk menjadi anggota TNI Rata Laut karena mengingat untuk ke depan pada para calon yang lulus ini nantinya akan mengabdi kepada bangsa dan negara sehingga harus mempunyai fisik yang prima dan kesehatan yang baik sehingga setiap anggota harus menjalani perusahaan yang telah dilaksanakan dan direncanakan oleh Pimpinan Angkatan Laut hadapan ke depan di masa kedinasan pada calon yang lulus dan tersebut akan sehat dan menjadi anggota TNI Angkatan Laut yang unggul untuk menjaga kebutuhan negara Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Lantamal 4 Batam Letko Laut Kesehatan Dr. Kiki Herlambang menambahkan peserta yang mengikuti calon siswa Bintara maupun Tamtama sama sekali tidak dipungut biaya mulai dari pendaftaran secara online hingga rangkaian tes yang dijalani Penerimaan anggota TNI Angkatan Laut tidak ada dipungut biaya sebesar pun Proses mendaftarnya sangat mudah yaitu melalui proses online kemudian dilaksanakan validasi setelah itu akan menjalani beberapa tes Tes kesehatan satu sudah dilaksanakan oleh para calon tersebut Rangkaian tes kesehatan tahap kedua ini dijadwalkan akan diakhiri dengan kegiatan donor darah Dari calon Bintara dan Tamtama PK TNI Angkatan Laut Panda Lantamal 4 Batam sebanyak 133 orang Yang selanjutnya kantong darah yang sudah terkumpul akan digunakan untuk mengisi ketersediaan stok darah di PMI Kota Tanjung Pinang dalam upaya membantu masyarakat Provinsi Kepri yang membutuhkan Oktarian melaporkan dari Tanjung Pinang